Jumlah korban gempa Maroko masih terus bertambah, bahkan hampir mencapai 3.000 jiwa. Jumlah korban tewas per Senin 11 September 2023 pukul 20 waktu setempat atau Selasa 12 September 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat menjadi 2.862 orang. Sementara Kementerian Dalam Negeri Maroko melaporkan jumlah korban terluka akibat gempa dasyat tersebut bertambah menjadi 2.562 orang. Para petugas penyelamat kini harus berpacu dengan waktu untuk menemukan para korban yang selamat. Selain itu, korban selamat dari gempa mematikan itu kini terpaksa mendapatkan perawatan yang minimalis. Satu diantaranya terjadi di kota Amismis. Rumah sakit yang merawat warga terluka di sana kini hanya berupa tenda yang didirikan di atas aspal di bawah terik matahari. Selain itu, di rumah sakit tersebut hanya memiliki sekitar selusin tempat tidur. Ketika satu tempat tidur kosong, tempat tidur itu segera terisi lagi. Sebab arus korban bencana terus berdatangan dari desa-desa di kaki pegunungan Atlas. Para korban pun terpaksa dirawat di tenda pesuari karena khawatir bangunan rumah sakit itu sendiri rentan terhadap gempa susulan. Sementara itu, kondisi tanah longsor yang memblokir akses membuat komunikasi terputus. Sehingga menunda adanya perawatan bagi banyak dari mereka yang terkena dampak gempa tersebut. Terima kasih telah menonton!